KPU Muarujambi akan mendirikan satu TPS di lapas kelas 2B Jambi pada pemilu 2024 mendatang. Pendirian TPS ini agar para warga binaan dapat menyalurkan hak pilihnya. Pada pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Muarujambi akan mendirikan satu tempat pemungutan suara atau TPS di lapas perempuan kelas 2B Jambi. Pendirian TPS ini agar warga binaan yang ada tetap dapat menyalurkan hak pilihnya. Namun bagi warga binaan luar Provinsi Jambi hanya dapat memilih Presiden. Sedangkan warga binaan luar Kabupaten Muarujambi hanya memilih Presiden dan anggota legislatif untuk pusat. Disampaikan oleh Supriyadi selaku devisi teknis penyelenggaraan KPU Muarujambi mengatakan, bagi warga binaan yang beralamat di Muarujambi akan mendapatkan semua surat suara, baik Presiden, anggota legislatif pusat maupun Kabupaten. Di lapas perempuan itu, kalau jumlah pemilihnya sementara berdasarkan laporan dari Kordip di PC Data Tepak Amdi, ada sekitar 157 orang sementara ini yang masih kita minta finalisasi datanya dari pihak lapas sampai ke NIC dan segala macamnya. Sementara estimasinya itu 157 sesuai dengan jumlah penghuni lapas yang ada sekarang ini. Tapi itu terus berproses sampai dengan berakhirnya masa coklin ini, sampai berakhirnya juga tahapan penuh akhiran atau pemilih. Nanti finalnya itu di DPT, berapa DPT-nya itu, itulah yang menjadi pemilih di TPS khusus di lapas tadi. Untuk data sementara, semua warga binaan yang ada saat ini berjumlah 157 orang. Namun jumlah tersebut bisa saja bertambah atau berkurang pada penetapan daftar pemilih tetap nantinya. KPU berkomitmen semua warga binaan dapat terlayani dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Novia Putri Sanjaya, Jack TV, melaporkan.